Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak resmi diloncing pemakaiannya oleh Deputi Bidang Sumberdaya Perpustakaan RI Dr. Andin Bondar didampingi Wakil Bupati Siak Husni Merza bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arvan Usman dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Riau, Bunda Literasi, serta sejumlah unsur pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Gedung yang berlokasi di Jalan Tengku Buang Asmara, Kampung Rempa ini berdiri di lahan seluas 1,1 hektare, terdiri dari bangunan dua lantai, terdapat 10 ruangan yang berfungsi untuk berbagai kegiatan inklusi sosial bersama masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak Salmiah Savitri menyampaikan laporannya bahwa Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak ini dibangun melalui dana DAK dengan total Rp9,27 miliar. Dirinya berharap fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkegiatan dan berkumpul melalui program TPBIS. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melakukan perihal pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut. Pada tahun 2023, Alhamdulillah Hirobil Alamin, Dinas Perpustakaan dan Keaksipan Kabupaten Siak mendapatkan bantuan pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak yang bersumber dari alokasi dana khusus atau DAK, DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp9,270,683,000. Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak ini dibangun di lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Siak di atas seluas tanah 1,1 hektare yang sudah ditemukan oleh Bapak Pati Siak untuk Dinas Perpustakaan dan Keaksipan Kabupaten Siak. Dapat kami sampaikan juga bahwa bangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Siak ini terdiri dari dua lantai dengan berbagai ruangan yang nantinya dapat Bapak Ibu berkeliling untuk meninjau bersama. Dan proses pembangunannya sudah dimulai sejak bulan Mei sampai Desember 2023 dengan jumlah hari kerja sebanyak 230 hari kalender. Dan saat ini Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak sudah bisa dimanfaatkan sebagai sarana sumber bahan bacaan bagi masyarakat. Pada acara launching Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Siak juga diserahkan bantuan 1 unit kendaraan pustaka keliling, peninjauan stand bazar kuliner, UMKM, pameran buku yang merupakan mitra hasil binaan dari Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak serta juga program Deep Talk Podcast bersama Siak Televisi. Sudah bersama beberapa nar sumber yakni Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Husni Merza, BBAMM dan juga Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dr. Adin Bondar MSI kemudian Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Riau Ibu Hajah Mimi Yuliani Nazir Apotekar MM dan juga tentunya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Ibu Hajah Salmiah Savitri.